Hai Assalamualaikum jadi kali ini saya mau membagikan tips bagaimana cara menjahit kerut tanpa sepatu kerut jadi kemarin itu saya sudah membagi sepatu kerut ini ya tapi pas dipakai di mesin saya jahit saya tuh nggak nyenton nggak ngait gitu ya entah karena ini emang nggak cocok buat mesin saya atau emang saya nggak tahu cara pakenya yuk kita coba dulu ya ini benang yang atas saya kasih warna pink ya kayaknya kan warna pink biasanya buat yang bawah itu warnanya pink juga tapi saya kasih hitam biar lebih jelas Oke saya coba nih yang benang bawahnya nah yo saya coba dulu pakai sepatu kerut yang sudah saya beli nah ini sama sekali gak nyentol gak ngait gitu ya gak lepas ini jahitannya gak bisa sama sekali tapi gak apa-apa jadi saya mau terus secara manual aja dibuka dulu pakai sepatu ini ya yang biasa saya pakai jahit lurus jahit lurus jahit lurus nah ini saya jahit ini yang bawah kan hitam tadi saya kasih warna hitam biar mudah biar jelas gitu ya nah ini pink yang atas nah ini kan ada dua benang dua benang kan hitam sama pink terserah pilih yang mana pokoknya pilih salah satunya untuk menyebabkan lalu ditarik tarik tarik seperti ini pelan-pelan ya tariknya biar gak putus benangnya tarik tarik pelan-pelan jadi kalau kerut dengan cara seperti ini itu bisa di atur ya mau renggang kerutnya atau rapat misalnya pengen rapat seperti ini bisa mau renggang seperti ini bisa jadi disesuaikan saja seperti ini ya disesuaikan saja nanti kalian tuh pengen kerutnya tuh seperti apa bisa renggang bisa rapat seperti ini nah ini oh iya buat teman-teman yang nonton video ini yang tahu bagaimana caranya kerut pakai sepatu ini bisa komen ya siapa tahu bisa membantu saya pakai sepatu kerut seperti ini oke sekian dari saya jangan lupa like share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati